Berikut adalah contoh produk yang kami jual. Viki TV canggih dengan harga yang sangat terjangkau. Bisa dipantau dari handphone baik dengan atau tanpa koneksi Wi-Fi. Untuk pemesanan, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di deskripsi video. Oke, lanjut ke tutorial cara setting ya, Kak. Mohon disimak baik-baik. Jangan di skip. Selamat datang untuk pelanggan Paystore ID dan Java Store. Berikut tutorial untuk setting CCTV V380. Untuk pertama-tama, konek Wi-Fi dulu. Wi-Fi bawaan CCTV. Untuk Wi-Fi ini. Jika sudah konek. Ini CCTV Wi-Fi-nya jaga koneksi. Jadi, biar tidak terputus. Jika sudah ke aplikasinya, tinggal geser ke bawah. Lalu muncul ada add device. Add. Kalau statusnya LAN, itu berarti koneknya pakai Wi-Fi bawaan CCTV. Nah, ini kan sudah ada tombol play. Nah, itu di-klik untuk di-set password Wi-Fi dulu. Ini jangan sampai lupa ya. Untuk password-nya, saya contoh saja. admin123. Ini hanya saya kasih besar. Admin123. Sudah sama. Saya kompren. Sudah muncul. Seperti ini. Ini untuk settingan HD. Ini masih pakai bawaan Wi-Fi CCTV. Nah, bagaimana cara untuk pindah ke internet? Kita coba. Untuk di-back. Ini ada tanda ini. Titik-titik 3 yang dibulatkan. Ini kita klik setting. Nah, untuk caranya untuk pindah ke Wi-Fi di rumah. Kayak Indy Home. Kayak Modem. Nah, kita lari ke Network. Terus ke Wi-Fi Station. Terus select Wi-Fi. Nah, ini pakai Wi-Fi saya di rumah. Di toko itu jual alat kasir. Nanti kalau misalnya di rumah masing-masing. Nanti tergantung Wi-Fi namanya masing-masing. Nanti passwordnya juga sesuai Wi-Fi-nya masing-masing. Intinya jangan sampai salah passwordnya. Ini saya klik. Ini passwordnya. Sudah saya isi. Tinggal di-save saja. Wi-Fi connecting. Berarti ini merespon Wi-Fi connecting. Nanti ditunggu dulu. Sampai berubah yang di sinyal LAN menjadi WAN. Ini masih offline. Ditunggu dulu. Nah, berarti sudah ada tanda connected. Berarti sudah bisa. Ini tinggal di. Sudah bisa sih. Sudah pakai internet. Nah, ini kan sudah ganti jual alat kasir internet toko kami. Ini sudah bisa online dimanapun. Asal koneksi stabil. Begitu cara tutorialnya. Nanti jika ada masih ada problem atau gimana. WA kami saja. DWA yang sudah tersantum, yang sudah. Terima kasih. Nah, itu adalah cara setting CCTV V380 atau V380 secara online dan offline ya, Kak. Apabila masih terdapat kendala pada proses instalasi, silakan hubungi admin pada nomor tertera. Jangan lupa di-order.